Padahal harusnya Mba Anin juga paham dan ngerasain ketidakbahagiaan gue sekarang. Kalau gak cuma dia dan Rena yang menderita, gue lebih hancur. Dan share ke temen-temen kalian. Ikatan cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI OK. Yol, gak nambah. Bumi sih, saya udah kenyang banget. Soalnya makanannya enak-enak semua. Oh iya, ini kalau saya boleh meminta. Nanti pas ketika saya sama istri saya sama Naira di Beijing, main-main kesini. Soalnya kan Tante Mayang sama Randy pastikan agak kesepian karena kan kita di Beijing yang lainnya. Gimana masakannya? Tante Mayang ini masakannya gak pernah salah, selalu enak. Jadi kalau kesini harus cobain semua masakan yang lainnya, itu enak-enak semua. Ya kalau soal makanan itu udah pasti enak. Tante Mayang itu pokoknya jago banget kalau masak. Ini bisa aja ini mas Aga sama Mba Michi. Gak masakan Tante sih gini-gini aja, masakan rumahan. Kalau emang Tante gak keberatan, nanti saya coba cicipin lagi dan datang-datang mampir ke rumah Tante ya. Boleh, boleh Mbak Yolanda sering-sering main kesini. Cicipin masakannya Tante, yuk. Masakan Hema enak ya? Maaf semuanya, udah malam kalau begitu saya permisi ya. Saya komit pulang. Jadi kok buru-buru banget? Iya soalnya gak enak, udah malam. Iya sudah jam segini. Ren, ntar. Oh, udah gak perlu. Enggak malu kalau enggak nanti saya pesen taksi online aja. Saran saya, mendingan Ren, di ngantar aja. Karena kan taksi online juga pasti ada resiko di jalan. Kalau Ren, di kan udah pasti aman sampai di tempat tujuan. Ya, biar gue antar aja. Makasih Ren, kemudian ya. Sekali lagi, makasih banyak untuk jamuan makannya. Kalau gitu saya permisi semuanya. Assalamualaikum. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya kasih babay sama Adi. Dadah. Dadah, Naya. Dadah, Naya. Dadah, cantik. Dadah, hati-hati yuk. Yolanda itu ya, pas kita ngeliat di rumah sakit itu kayaknya kaku banget orangnya. Agak dingin, tapi ternyata kan asik juga. Terus pas sama Naila juga kan cepet banget akrabnya buat main. Gak nyangka sih. Iya, tadi aku juga sempat bilang sih sama Tante Mayang ya, kita ngobrol di dapur. Tante Yolanda orangnya baik ya, ngajak Naila main juga ya. Ya, memang Mbak Yolanda itu anaknya baik juga. Tapi, biar waktu yang menjawab aja. Kamu kenapa, Nya? Ada apa sih? Ini berkas-berkas dokumen pernikahan aku yang aku butuhkan untuk menceraikan Elsa. Kenapa harus bohong, Ma? Kenapa harus bohong? Mama bilang dokumen ini hilang. Padahal Mama yang ngumpetin. Sebenarnya Mama, Mama melakukan ini karena Mama gak mau kalau kalian bercerai, Nol. Mama tahu persis kan? Aku gak bisa hidup lagi dengan Elsa. Iya, tapi Nol, maksud Mama, perceraihan itu kan bukan hal yang baik, Nol. Itu maksud Mama. Nol, bukannya Mama mendukung perbuatan Elsa ke kamu. Mama juga gak setuju kok sama apa yang dia lakukan ke kamu. Tapi, setelah Papa meninggal, Mama sadar kalau selama ini Papa sangat berperan di hidup Mama. Papa tuh selalu ngebimbing Mama. Jadi, maksud Mama kamu sebagai kepala rumah tangga, Kamu harusnya bisa lebih membimbing Elsa, Nol. Lebih kasih dia banyak pandangan. Ya, mungkin kamu gak tahu selama ini Mama sama Papa juga sering ribut kok. Tapi Papa gak pernah ngambil jalan pintas untuk bercerai, berpisah, enggak? Dengan semua yang sudah Elsa lakukan ke aku, Mama. Mama masih mau membandingkan diri Mama dengan Elsa, Mama. Tapi... Mama tahu persis. Semua kebohongan yang Elsa lakukan. Sejak aku menikah dengan Andin, aku dimanipulasi. Aku menikah dengan dia. Semua kebohongan. Tapi sekarang ini, Mama juga merasa Mama tuh juga banyak salah, Nol. Udah, Mama. Aku mau bawa berkas-berkas ini untuk diurus ke tanggara aku. Sekali lagi, tolong Mama jangan sentuh dokumen ini. Nol, jangan. Nol, Nol. Nol, Nol. Nol. Aku udah rapi. Aku ikut, ya. Pak, please, Pak. Aku mau minta maaf sama Mba Andin. Cuma sebentar aja kok. Boleh, ya? Maaf, please, Ma. Kan tadi Papa udah bilang. Gak usah ikut. Pak, aku cuma mau minta maaf sama Mba Andin. Masa gak boleh sih? Sebentar aja. Oke. Sabir. Selamat, ti. Seperti yang Mama bilang, nanti kalau kamu ikut malah... ...suasana di sana juga gak enak. Aku janji, aku gak bikin masalah. Aku janji. Tapi Papa minta kamu jaga sikap. Bisa? Bisa, Pak. Bener, Sa. Kamu yakin kamu gak macem-macem kan nanti di sana? Bener, Ma. Ini kenapa sih aku kayak anak kecil gini dinasihatin? Eh, Mama juga gak mau ya. Nanti kamu... Bisik-bisik sesuatu ke Rena. Atau ngelakuin yang aneh-aneh, Mama gak mau. Kalau perlu, kamu jaga jarak lah sama Rena. Iya, Pak. Padahal harusnya Mba Andin juga paham. Dan ngerasain ketidakbahagiaan gue sekarang. Kalau gak cuma dia dan Rena yang menderita. Gue lebih hancur. Kamu lagi mikir apa, Sa? Enggak. Enggak mikirin apa-apa, Pak. Jadi, jalan yuk. Ayo, Pak. Momen kok dilewatin. Ayo, Ma. Ayo.